Saya ini tujuh jahitan nih, demonstran nih Oh, ada lebih parah lagi ya? Ini tanda orde baru nih Ini tanda tangan orde baru di kepala saya Malam ini, Omoe membantu istana untuk menemukan Saya rasai Jubir yang tepat lah Amin, amin Udah setuju ya Pak Udah cocok Jangan lupa sama kita aja Iya lah, paling tidak semangkuk bakso lah Jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Ada semua terbatas Terus di gente whicri Terakhir telah tersisa Terus seger mrk Lòng dia menyewa Jangan lupa, jangan lupa, mengecek kepada Im Nacional Jangan lupa, cuma ada di keteri Beri kamu semua itu Tidak highlighting Just let me know, just let me know Everything I want to go not busy Won't you say, under your control Just let me know Capek banget aku Ngapain lagi kamu sudah tahu jadwal syuting Aku telat om Dari mana kamu Aku tuh tadi susah banget nyari taksi mau ke sini om Aku tuh lari lari rame banget demo kan Naik ojek 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 gak ada juga Aku naik ojek pake gini susah om Udah tahu waktunya teping kok kamu mau kemana Kamu ikut demo apa mau fashion show kamu Aku sedang menghindari nih makanya aku telat dan aku capek banget om Aku duduk boleh ngasih duduk ya Aku gak mungkin ikut demo om Karena aku sayang nih skincare makeup nih mahal om Aku pengen deh ketemu sama yang veteran-veteran kayak om kayak gini Mau 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 Dan temen om wai Dua veteran ini Demo tahun 98 dulu 98 Oh udah lama ya Tundang deh om kalau gitu om Udah udah gak ya Dua orang Pak Fahri Hamzah Dan Fajlur Pak Fahri Hamzah Halo Komen Kaka Demonseran Demonseran keren banget Ponakan om wai Kenalin Kenalin Ini ciri generasi Salim 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 Kan ketemu gede ya Iya Kan ketemu gede Om Kalau gitu aku mau istirahat dulu ya Aku nih capek menghindari keramaian tadi Udah aku ke sana dulu ya Istirahat dulu ya Ntar kalo udah kesini lagi nanti ya Iya aku balik lagi Om aku ke belakang ya Oke Silahkan duduk Aduh Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam hadirin wal hadirat Assalamualaikum salam Kembali kita ketemu Dalam e-talk show with BHS Tamu kita malam hari ini adalah Lagi-lagi adalah tamu spesial Pak Fahri Hamzah Dan juga Pak Fajrul Rahman Tapi ngambil Pak terlalu resmi Ini panggilnya Om aja juga Biar sama kita Tadi ponakan Om Wai Putri nanya tadi Oh iya Dan juga ini para adik-adik kita mahasiswa ini Ya kan pada nanya Sebenarnya Apa sih Om bedanya Apa Pengunjuk rasa atau demonstran Mahasiswa sekarang ini Dengan Tahun 98 yang lalu Nah tapi sebelum kesitu jangan jawab dulu Sebenarnya Sebenarnya Apa yang jadi titik Persoalan Mereka itu apa sih Kok sampai Timonya sedemikian Rupa Marah dimana-mana Dan makin lama makin Menggelegar ini Kita tetap harus menghargai Munculnya Kelompok yang disebut dengan Apa namanya Moral force Ini mahasiswa ini Apapun kehadiran mereka harus dibaca sebagai Fenomena sosial yang pasti di belakangnya ada maknanya kan Iya Dan biasanya kalau kita berteori Mereka biasanya muncul ketika Ada yang terasa tidak terjawab Ada kegelisahan Ada sesuatu yang Tidak terdengar Begitu misalnya Dan kalau kita bandingkan dengan yang dulu Memang Ya kalau bicara Melawan rezim order baru Itu kan Terlalu akumulatif ya Kesalahannya itu menumpuk Begitu Jadi mulai hilangnya kebebasan Berakhir dengan Hilangnya Apa namanya Kesejahteraan Sehingga orang Ngantri Ya Sembako dan sebagainya Jadi rasanya Akumulasi dari Sebab musababnya itu Memang komplit Itulah yang membuat Kemudian terjadi konsolidasi yang masif Di kalangan mahasiswa Tapi sekarang ini Rasanya sih Gak seperti dulu Tapi kehadirannya tetap harus Kita kritisi Karena kalau Argumennya tidak terlalu kuat Biasanya tidak relevan Dan biasanya tidak lama Itu juga adalah Challenge kepada Gerakan mahasiswa sendiri Apakah anda hadir ini Berdasar Ikut-ikutan Atau memang ada sesuatu Yang ingin Secara solid Disampaikan ke Pemerintahan Begitu kira-kira Teorinya Oh kan mereka sudah Gajukan tujuh tuntutan kan Ya Om Fahri Ya kan Banyak dari tuntutan itu Kalau saya sih Menganggapnya itu Kurang solid Kalau dulu kan Kita bilang Hentikan Dwi fungsi abri Ya kan Adili Rezim Orde baru Presiden Soeharto Dan Kroni Dan sebagainya itu Itu rasanya Akumulatif gitu Permintaan Amandemen konstitusi Otonomi daerah Itu kan solid Memang Karena itu yang hilang Gitu Tapi kalau misalnya Meminta Rancangan undang-undang KUHP Dibatalkan Rasanya itu gak solid Itu tidak datang dari Dialog yang mendalam Begitu Ya yang lain-lain juga saya bisa kritik Termasuk soal KPK Ya kan Apalagi ada yang terkait dengan Sahkan undang-undang PKS Dan sebagainya itu Ya yang Kejahatan seksual Itu ya Saya khawatir Itu tidak Well Discuss Tetapi ya Dia sudah muncul Menurut saya tetap harus dihargai Tantangan bagi mereka adalah Apakah mereka akan relevan Atau tidak Itu tergantung kemampuan mereka Berargumen bahwa itu memang subtantif Teman-teman sekalian Para mahasiswa mahasiswi Rum Fahri tadi ini ngomongnya agak tajam Bahwa tuntutan kalian ini dianggap tidak solid Anda mengkritik para demonstran itu sekarang ya Sebagai senior tentu saya menyarankan Gak takut Gak takut anda nanti di demo balik gitu Saya ini lagi ngasih apa namanya Rumus supaya demonya agak lama Wah Oh gitu Nah cuman kan dulu kan Anda demo tahun 98 Nah sekarang kan malah di demo Gimana rasanya itu Saya kira itu harus disyukuri Ya Artinya telah lahir generasi baru Yang punya keberanian Dan pembacaan politik yang Lebih luas begitu ya Dan itu adalah cikal-cikal bakal Dari pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan Kita ini saya Fajrul itu pernah demo Karena kita pernah demo lah lalu suatu hari kita bisa menjadi pemimpin Dan kalau anda mengharapkan Indonesia nanti punya pemimpin lagi ya Mesti ada yang demo Karena ini yang demo-demo ini yang nanti lagi mimpin Gantian kita Jadi dan mereka pun nanti kalau mereka memimpin akan di demo juga habis itu Harus siap untuk di demo ya Kembali ke Bung Fajrul Ya 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 Bagaimana anda melihat Apa ya Bisa gak disebut demo Fenomena demo mahasiswa sekarang ini Yang paling mewakili gerakan 98 Itu kalau pakai lagu ya Lagunya Bento Pernah dengar lagu Bento? Oke itu mewakili gerakan 98 Bento itu sebenarnya merepresentasikan seseorang Atau sekelompok orang yang dianggap berkuasa secara politik dan secara ekonomi Lalu kemudian kami turun ke jalan membongkarnya lalu jatuhlah itu Lalu lahirlah gerakan 98 itu Ya Jadi kalau melihat ini Omaya sedikit diteorikan ya Sebenarnya ada dua karakter gerakan mahasiswa itu Yang pertama itu karakternya adalah konfrontatif Konfrontasi Melawan kekuasaan Nah itu 98 tuh cirinya tuh Karena ini kekuasaannya anti demokrasi Mahasiswa dan rakyat mewakili gerakan kaum yang pro demokrasi Kemudian yang sekarang Sebagian bisa disebut sebagai karakternya itu adalah Korektif Mengkoreksi Mereka kan tidak langsung menghadapi kekuasaan Tetapi mengkoreksi misalnya undang-undang KPK Mengkoreksi KUHP Mengkoreksi ada sejumlah undang-undang Menarik Tapi sebenarnya menurut saya Karena cara keluarnya itu asik gitu ya Seperti putri tadi dan seperti teman-teman Saya jadi ingat gerakan ini mirip tahun 68 di Eropa Namanya flower generation Flower generation Generasi bunga Jadi saya lihat apa ya Sepanduknya itu gak pernah ada 98 Cuma nanti dilihat sepanduk-sepanduknya Yang jangan ini aku gitu Jadi semuanya itu karakternya adalah Kamu jangan ganggu diriku Negara kamu boleh ada tapi jangan ganggu diriku 98 itu praktis hampir seperti kekuatan masa melawan kekuatan kuasa Jadi state melawan society Langsung begitu Kalau ini pernyataan politiknya lebih pribadi Oke Jadi saya senang melihat yang sekarang ini menarik menurut saya Saya bahkan menganggap Jangan-jangan ini yang disebut Connectivity movement itu Gerakan berdasarkan konektivitas Leaderless Tanpa pemimpin Semuanya hanya dihubungkan Oleh kekuatan jaringan Apa namanya Smartphone Semuanya seperti itu Oke mari kita turun sama-sama Pakai apa Without leader Itu gila Without leader Menarik Jadi ini leaderless movement Flower generation Maksudnya Anda mau bilang bahwa Mereka bergerak 9 rupa tanpa pemimpin Jadi gak ada Tambur tangan Dari orang-orang Yang punya kepentingan Untuk menjadi provokator Dan juga menggerakkan mereka Menurut saya Itu diluar daripada Apa Jiwa daripada gerakan ini Jiwa dari zaman ini Tapi ada gak itu Saya tidak bisa menjawab itu Mungkin terbaik pihak yang sebelah sana Saya kan mulai Jepang aktivis kan di ITB Mulainnya Zoteknologi Bandung Saya mulai awalnya dari sana Saya sempat ditahan 3 tahun Dan dibuang ke Nusa Kambangan Tidak akan ada generasi ini Yang bersedia dibuang ke Nusa Kambangan kan Gak ada Tadi dibuang kemana waktu itu Saya waktu itu dibuang ke Nusa Kambangan Sebagai Leader dari mahasiswa di ITB Terus kemudian 98 Saya masuk UI Sebagai Ketua Forum Wacana UI Forum Masa Sarjana UI Kami juga dituduh Bahwa gerakan mahasiswa itu Dipengaruhi oleh kaum komunis Dan kemudian kaum liberal kanan Seperti itu Kalau sekarang ada lagi tuduhannya Pokoknya tuduhannya adalah Kamu pasti dipengaruhi oleh komunis Zaman itu Ya ya Nah tapi kan akhirnya itu tetap bergerak solid Karena apa? Karena satu gagasan yang solid Ditambah dengan kepemimpinan Organisasi Dan momentum yang memang Gak ada gak bisa dijalankan Tahun 66 Ketika ekonomi runtuh 600% Enam Inflasi Sampai 600% Dan kemudian di tahun 98 Minus 11-12% Ya 13 13% Bersatu dengan politik yang anti-demokrasi Jadi gini Rumus perlawanan Kalau mau menggulingkan pemerintah itu cuma dua A itu cuma satu Kawinkan kesulitan ekonomi Dengan kediktaturan politik Pasti akan jatuh Jadi kalau sekarang Kalau saya disuruh meramal Berdasarkan 66 dan 98 Tidak akan bisa mengganggu kekuasaan Karena pertumbuhan sekarang Tumbuh 5% Ya Sementara politiknya demokrasi Akibatnya perlawanannya Hanya bersifat koreksi Joyful Ya ya Oh Joyful ini Iya Joyful Joyful demo Asik gitu ya Dan semuanya berarah kepada dirinya Menarik istilahnya Ya Menarik tulis di kolom bagus tuh Joyful demo Jadi Cara mengorganisirnya bukan cara kami Dulu turun ke rumah-rumah Makan indomie Bawa indomie Masuk ke rumah kawan Segala macam begitu Sekarang enggak Organisasinya melalui smartphone Hei turun yuk Ngapain Kesana gitu Jalan-jalan Gak ada Kan menarik Jadi ini konektivitasnya itu Jadi Jadi ada zamannya berubah Teknologinya berubah Cara mereka mengorganisir diri berubah Dan kemudian yang dilawan pun jadi berubah Sifatnya menjadi personal Oh Oh Asmara Yang terindah Memwarnai bugi Aku cinta Menjanjikan Amri Saya ini 7 jahitan nih Demonstran nih Oh Sebenarnya Anda mau bilang bahwa ini Demonstrasi ini Kalau bener kata Fajrul ya Bahwa ini adalah untuk koreksi saja Berarti gak efektif ya? Efektif gak sih kira-kira? Ya itu ya mungkin yang dia mau tawarkan adalah Cara kita melihat Apa namanya Demonstran sekarang ini gitu Karena kalau mereka memang betul-betul datang Sekedar membawa perasaan Maka dia harus disambut Dengan ucapan selamat datang begitu Cuman memang ada yang Yang kita khawatirkan Apa namanya Apa yang terjadi Yang katanya itu Memang tidak ada lagi utusan Jadi tadi kan Fajrul bilang gak ada pemimpin Ini juga gak ada utusan Kalau kita dulu ada utusan Dan jadi setiap demo itu kita menyepakati utusan Ini kita kirim ke dalam bernegosiasi Iya Kita itu dulu selalu mengatakan Eh teman-teman hati-hati Apa Hati-hati Provokasi Hati-hati Provokasi gitu Karena sebenarnya memang kita menghindari Kalau ada konflik Apa namanya Kekerasan Sebab itu dialognya menjadi berhenti Dan yang kita khawatir dalam transisi ya Pak Harto jatuh Tapi militer masih kuat Kalau kita salah Bisa-bisa militer mengumumkan kembali Ini dia yang ambil alih Ya kan Thailand kan punya tradisi begitu Turki Dan seterusnya lah Nah itulah Makanya kita punya semboyan Hati-hati Provokasi Karena kita gak mau ada kekacauan Karena ini bahaya Kalau sekarang enggak Tapi apakah efektif atau tidak Gimana tidak efektif Mereka berhasil Menunda RUU KUHP RUU Empat itu Empat itu ditunda Yang salah Berhasil empat Anda bisa bayangkan Anda jangan salah paham Maunya mereka gak ditunda Dibatalin semuanya Enggak itu saja sudah luar biasa Dengan model gerakan seperti ini Eh mau ditunda apa dibatalin Dulu Padahal ini wakil Ada lima undang-undang politik Om Wai gak memprovokatori loh ya Menanya Sedikit Om Wai Sembilan apa Waktu itu kami ingin menurunkan lima undang-undang politik Dimana misalnya dulu kan partai cuma boleh ada tiga Salah satu itu Kami itu cuma sampai di depan gerbang DPR Babak belur pulang Gak bisa sama sekali Sekarang Gak tahu ada sedikit yang babak belur lah ya Iya Tapi kalau ada seribu seperti putri Saya pikir lebih keren pasti Selesai urusan Selesai urusan Selesai urusan Selesai urusan Sekarang kan belum selesai juga soal undang-undang Jadi menurut saya Ternyata Connectivity movement seperti ini Menarik Bukan hanya pendukungan di Indonesia Eh seluruh dunia Coba anda cek smartphone itu Gila Hong Kong itu misalnya gerakannya Seluruh dunia Ini kan tadi bilang anda ada Menghindari provokasi itu Ada solid organisasinya di tata Jangan sampai kemasukan Bisikan-bisikan Atau pesan-pesan gak benar Ya Nah bedanya dengan sekarang bagaimana Apakah provokasi itu lebih Masuk dan juga Kelihatannya juga Tidak melulu mahasiswa kan Ada anak STM Apa yang terjadi? Mungkin ini Fajro juga sedang mengeritik pemerintah Ya karena Pemerintah seharusnya Sadar dengan generasi baru ini Sehingga harusnya Sejak awal Memang harus dihadapi dengan dialog Dengan komunikasi Ya Itu tadi Katakan dengan bunga Katakan dengan senyum Itu Mungkin itu Lebih mereka bisa mengerti Daripada Mereka Saya khawatir ya Ini generasi ini Ada anak STM Segala macam Turun terus Dilihat ada pasukan Memakai tameng Membawa senjata gitu Jangan-jangan di generasi ini Menarik juga nih Kalau kita iseng gangguin orang ini Gitu loh Iseng untuk gangguin Iya Waduh Akhirnya Gak ngirim utusan Tapi lempar batu Itu fenomena Itu dia Jadi jangan-jangan Ini adalah fenomenanya Begitu gitu Harus dihadapi dengan cara berbeda Tapi menurut saya sebenarnya Pak Jokowi kan Berubayalah ya Menghadapi ini Pak Jokowi Dengan karakternya yang Lebih humble begitu ya Kalau dia udah ngomong Jokowi Kita minum dulu Maka kita Kita bersama-sama Terlibat Terlibat Maksud saya Memang belum Apa ter Apa ya Terrumuskan dengan cukup baik Tapi maksud saya Generasi Z ini Z generation ini Ini mestinya dihadapi dengan cara berbeda Mereka tidak melawan kita dengan gaya 98 Betul-betul 180 derajat berbeda Bos, bos Nanti kita jika nggak mungkin juga tidak terlalu empati pada aparat keamanan Mereka juga anarkis juga loh ada yang anarkis Ada sebagian Nah itu yang mesti ditangani secara berbeda Tetap ada yang berbeda Jadi yang namanya tentang apa Polisi Mereka juga tidak Cara menghadapi kami beda dengan tahun 98 Lebih Sekarang itu sebenarnya lebih nyaman Di 98 itu kami Kalau sudah berhadapan dengan polisi Itu sudah deh Kalau disana nggak rubuh Atau kami yang rubuh Oh Wah kalau jadi demonstran tahun 98 ya Keluar dari rumah itu pikirannya ini Mati, hilang, atau dibuang Gitu aja pikirannya Luar biasa Mati, hilang, dibuang Sekarang ini nggak Sekarang nggak ada begini Sekarang Dapak, keluar Apa Ketawa-ketawa Pakai selfie Terus apa lagi Masuk ke mal Dan balik lagi Nah ini makanya menurut saya Gejala baru pada generasi baru ini Mesti dihadapi dengan cara yang baru juga Polisi sekarang berbeda cara penanganannya Benar-benar berbeda Saya ya Oh banyak berbeda Lebih bagus atau lebih buruk Lebih bagus Lebih bagus Lebih banyak yang nendang-nendang Dicambak Saya ini tujuh jahitan nih Demonseran nih Oh ada lebih parah lagi ya Ini tanda orde baru nih Ini tanda tangan orde baru di kepala saya Lihat, lihat Zoom, zoom, zoom Loh sab Wih Banyak utuhnya Ini tujuh jahitan Kami maju Tujuh jahitan Gerantam Hantam mau senapa Pukulannya begitu Kenapa upor ya Pukulannya Kami berpikir waktu itu keluar dari rumah Turun Akan apa Entah luka-luka Entah mati Atau hilang Teman-teman saya kan 13 orang masih hilang sampai hari ini Waduh Salah satunya adalah Wiji Tukul Saya Survivor sebenarnya Penyintas saya Saya waktu dibuang perusahaan kambangan Saya pikir saya mati Karena perah Di tengah hutan Berhenti Ada tembakan Saya pikir ya sudah lah Berarti selesai sudah hidup saya Terus kemudian ternyata masih dibawa Sampai perusahaan kambangan Sudah 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 jadi kayak Re-edukasi aja di sana Ya ya Pak Bang Bahri Tadi kan anda berkali-kali ngomong Ini pemerintah Presiden harusnya begini Bukannya yang dikritik oleh DPR Bukannya yang dikritik oleh DPR Bukannya yang dikritik oleh para mahasiswa Demonstran sekarang ini DPR teman-teman Konco-konco sampean itu Yang diantaranya Mutusin Revisi undang-undang KPK Secepat gilat Silahkan 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 Tadi nyebut Jokowi saya minum ini Kan dia nyebut DPR Dia harus minum Ya 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 sebenarnya Mungkin juga itu Kan itu dia kepeletupnya disitu Itu bagian dari disrupsi juga Karena Sepertinya teman-teman juga sudah tidak terlalu peduli dengan abjadnya Bahwa misalnya sebuah undang-undang itu diajukan oleh Presiden Dibahas oleh DPR bersama Presiden bersama pemerintah Generasi ini sepertinya ngambil kesimpulan di ujungnya aja Ini tolak Ini tolak Nah Ya tentu saya setuju juga tidak perlu kita salahkan itu ya Sekarang tinggal bagaimana Kan memang harus ada yang dipersalahkan dong Nah Saya mempersalahkan pemerintah Maksud saya gini ya Kamu menjarakan siapa Pak Juru? Saya menjarakan DPR lah Karena DPR di saat akhir Di hari-hari terakhir tiba-tiba menawarkan begitu banyak undang-undang Kayak kejar tayang gitu ya Iya kayak kejar tayang begitu Tapi menurut saya ya Cara berkomunikasi ke generasi ini Juga tidak boleh terlalu simbolik ya Harus ada kedalaman tertentu juga Sehingga kontennya itu juga ditangkap dengan baik ya Nah kita khawatir juga di negara kita Dengan begitu banyak kasus sekarang ini Tetapi kalau kita kurang mengkomunikasikan Apa yang seharusnya menjadi rencana dan maunya pemerintah Nanti generasi ini berpikir sendiri Gak ada temen Iya Nah generasi yang gak punya temen ini Kan dia bisa bikin rusak Dia bisa bikin kacau gitu loh Dan bukan salah mereka Karena faktanya Kita memberikan nil Apa namanya Nama kepada mereka sebagai generasi Z Tapi menurut saya Yang kemarin ini Apa yang terjadi hari ini dengan generasi Z ini Ini sebenarnya adalah Tumbuhnya kekuatan demokrasi baru sebenarnya Nah saya setuju nih agak sama Pak Ari Cara menghadapi generasi baru ini Tidak bisa dihadapi dengan cara-cara birokratis seperti sebelumnya Gak bisa sama sekali Gak bisa Menghadapi putri gak bisa seperti 98 Oh iya Masa dulu ya omnya susah banget Om Muayanya pasti gak bisa Tapi makanannya tetap bakso Dulu om Muayanya ini gak mungkin beliau makannya bakso Gak bisa kalau zaman kita dulu kan datang ke depan rumahnya udah puas Gak jarang kan udah lain Udah jadi berbeda Jadi memang pilihan kita sekarang adalah Ada di dunia Anak zamannya Ada dunia yang berbeda Dengan generasi berbeda Kenapa Pak Jurul gak jadi juru bicara di istana ya Aku heran juga ya Dengan gengar pandang yang berbeda Iya Malam ini om Muay membantu istana untuk menemukan Saya rasai Jubir yang tepat lah Tepat Saya rasa tepat Setuju ya Pak Ari Masa jangan lupa sama kita aja Iya lah Paling tidak semangkuk bakso lah Semangkuk bakso lah Semangkuk bakso lah Bagaimana Ya tentu semua sujud syukur waktu itu ya Waktu itu ya Sujud syukur dimana-mana kita sujud syukur Karena kita menganggap Apa Mulainya era baru Mungkin ada perbedaan saya dengan Pak Jurul dan teman-teman Saya menganggap Bahwa waktu itu Pak Habibie bukan bagian dari Orde Baru Karena itu saya termasuk yang membela Pak Habibie pada waktu itu Kami bertemu di lapangan akhirnya Saya di berantem akhirnya gitu Karena teman-teman mengatakan nggak Habibie tetap Orde Baru gitu Satu hari setelah reformasi Jadi kami menduduki DPR itu kan hari Selasa Hari Selasa tanggal 19 Terus kemudian Pak Harto jatuh tanggal 21 Berikutnya hari Jumat kami sudah berbeda pandangan Berdua bertemu di tengah-tengah lapangan DPR itu Beliau kesebelah sana sudah mengatakan bahwa sudah selesai Sementara saya mengatakan belum selesai Ini belum selesai soal Orde Baru ini Jadi kayak begitu Kemudian yang kedua adalah Saya senang banget memang saya masih di lapangan waktu itu Kemudian yang paling saya ingat adalah Saya langsung dijemput waktu itu oleh CNN CNN menjemput saya dari depan gunung DPR Dibawah ke atas gedung Mandarin Paling tinggi Terus kemudian wartawannya nanya Apa perasaan? Saya pikir juga Saya bilang saya kaget Kok tiba-tiba musuh besar saya sudah hilang? Terus dia bilang ini apa? Jadi pengangguran Saya bilang Kan tidak pernah Tidak pernah ada orang bisa membayangkan 32 tahun berkuasa Tiba-tiba hilang Tiba-tiba orang bilang Loh ini mana tadi musuh saya ini yang mana? Hilang aja seperti itu Tapi saya mengatakan bahwa ini baru perolong Iya, iya, iya Memang setelah itu Jadi perjalanan masih panjang Nah ini ada kejutan tadi yang Om Bai bilang tadi Udah disiapin ya Apa ini? Wow, terame di Medsos Ya, foto kiri masih kurus Langsing ceking ya kan? Itu kan beredar kayak begitu ya Mem itu selalu diperbandingkan dulu dan sekarang Dulu aktivis kurus Langsing ceking Nah sekarang udah gendut Iya kira-kira karena Dalam perjalanan itu Ada makannya itu Jadi karena makan Satu, dulu banyak berdiri 15 tahun saya banyak duduk Oh iya Tapi Anda tersinggung gak dengan BUM KAI HIDU dan Separi? Enggak lah Santai aja Sampai soap Mulai tadi pagi saya udah jarang duduk Diet lagi? Udah gak duduk lagi Oh udah mulai kira lagi? Kursinya udah hilang Ini udah kehilangan kursi ya Makanya kita hilang kursi Kumpah Dini udah bisa melaksingkan tubuh lagi lagi Iya dong Tapi ya enak dong di DPR kan enak ya Ya karena kita anggap sebagai Kelanjutan dari perjuangan ya Kita nikmati saja 15 tahun saya Di DPR dari tahun 2004 ya Kemudian pernah 2 tahun Hampir 2 tahun di jaman Pak Bibi Jadi ya total-total 17 tahun lah Jadi Pak Rini Setelah Suwarto jatuh Dia jadi anggota MPR Hah? Anggota MPR beneran Oh iya Saya setelah Suwarto jatuh Masih MPR Jalanan Nah Jadi setelah tadi fotonya Om Fahri Sekarang ada Om Fajrul Ngomong korupsi Ngomong itu Itu segala macam Ya kan? Nah ada lagi itu Kan beredar juga meme Ya Anda Hilang 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 Hicari Hilang Karena terlalu dekat dengan istana Gimana itu? Kumaha Ya kan begini nih Saya Kan jadi beda nih Ketika kita berada dalam satu organisasi Dimana pimpinannya itu adalah Ada seseorang Ya Pak Jokowi begitu lah ya Perdebatan itu kita lakukan Habis-habisan Tetapi ketika keputusan diambil Kami harus menghormati Saya kan tidak bisa lagi teriak di jalanan kan Untuk memprotes itu Saya berada itu namanya manusia organisasi Fahri juga begitu Nanti kan dia punya partai baru nih Kayak begitu Nah ini karena dia tidak setia dengan partainya yang lama Berbeda pendapat Ribut Dia bikin partai baru Kalau kita kan gak bikin perusahaan baru Enggak kan? Nah ini artinya Kalau anda menjadi manusia organisasi Ketika keputusan diambil Dengan berdebat habis-habisan Anda harus patuh Tapi kalau anda tidak mau menjadi manusia organisasi Jadilah manusia bebas Seperti Mingke itu ya Oh Tapi asal pacarnya analis kan gitu kan? Cantik kan kayak gitu Pacarnya umwe suka itu Nah dia manusia bebas Bukan manusia organisasi Makin cocok ya Makin cocok Salaman dulu ya Salaman dulu Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Gemaruf Calon Jubir Gawat nih kalau Lo ya kan Johan Budi udah gak ada Iya udah Udah cocok Malam ini Umwe membantu istana untuk menemukan Saya rasa iya Jubir yang tepat lah Iya tepat Saya rasa tepat Udah setuju ya Pak Asal jangan lupa sama kita aja Iya lah Paling tidak semangkuk bakso lah Asal diajak putri ya Asal diajak Oh iya putri diajak Putri usahkan bakso Tadi Bung Pak Juru mengatakan Soal kesetiaan ya Jadi Saya setia kepada ide Kepada fikiran Dan saya Taat kepada Ada hasil pemusyarakatan Ya Permusyawarat Permusyawarat Nah tetapi kalau memang Apa namanya Ada ketendrungan Untuk Menghindari Permusyawaratan Lalu kemudian Apa namanya Terjadi pengkhianatan Dari belakang Ya saya lebih pilih setia kepada ide Daripada orang Ya Itulah yang saya perjuangkan Karena itu saya Apapun konsekuensinya Apapun konsekuensinya Karena itulah saya melawan gitu Jadi melawan itu tidak gampang Karena kita harus keluar Dengan kemurnian Pandangan kita Sejak awal Yang saya bela adalah Pikiran-pikiran Ini kan kemarin sudah Angkat kopor Sudah angkat kopor Oh iya iya Sudah boyongan Jadi bukan hanya hilang kursi ya Oh semuanya Buku-buku Cuma berkas Cangkir-cangkir ada diangkut gak itu? Udah diangkut Gak boleh ada satu pun yang Tertinggal Nanti masuk media Iya nanti Tapi yang barang negara harus ditinggal Barang negara harus ditinggal Harus ditinggal Tidak boleh Lebih baik saya Ketinggalan barang saya Di rumah negara Daripada barang negara Daripada barang negara Barang negara Wah si Itu prinsip Itu prinsip Kayaknya banyak yang ditinggal Termasuk alat perekam Untuk penghuni baru Hati-hati tuh Eh sudah berapa tahun? 17 tahun luar biasa Iya iya Gimana ya? Sedih gak ya? Saya gak tanya Sukanya, dukanya apa? Enggak kita Mental kita kan harus di set up bahwa Ini semua adalah perjuangan Kalau anda berjuang Bangun pagi itu perjuang Jadi anda bukan bangun pagi pejabat Iya Atau bangun pagi rakyat gitu Tapi anda bangun pagi Anda adalah pejuang Nah kalau set up mentalnya begitu Maka hari-hari kita adalah hari-hari hidup Saya kira hari-harinya sekarang Lebih banyak buat saya untuk membaca Untuk berkumpul dengan keluarga Dan untuk memikirkan masa depan Sekarang saya ingin menggunakan waktu saya Untuk menyusun kembali narasi-narasi saya Tapi saya bisa mengatakan Dan tetap saya ingin membela pikiran tentang Pelembagaan demokrasi Penguatan lembaga perwakilan Itu harus kita perjuangkan ke depan Dan saya di titik itu ingin masuk ya Salah satu perjuangan kita misalnya Kita ingin mendirikan forum-forum legal Kalau ada perselisihan undang-undang Nah kalaupun mereka ini generasi Jet generation ini ya Saya pesan aja Kalau ada perselisihan undang-undang Datanglah ke mahkamah konstitusi Itu yang saya sekarang kagum sekali Dengan mereka juga Ada 14 orang Datang ke mahkamah konstitusi Dia tidak turun ke jalan Tapi dia datang ke mahkamah konstitusi Melakukan uji yudisial Terhadap undang-undang KPK Itu yang mengagumkan Di sana anda bisa berkelahi 7 hari 7 malam Dengan segala kecerdasan anda Misalnya anda tidak setuju pasal ini Pasal ini pasal ini Anda berantem di sana Semua yang ada di Meja kuliah Bawa profesor anda Bawa semua buku anda Bawa semua e-book anda Mari berantem di mahkamah konstitusi Jadi kami 98 itu sudah menyiapkan Forum-forum legal Yang dulu tidak pernah ada Dan gak boleh ada di masa suara Memang Pak Jubir itu beda Beda Pak Jubir lagi Pak Jubir Nah ini kembali lagi Kembali Ini lagi kritik terhadap DPR ini Ya kan? Ini ada catatan dari ICW Kinerja DPR sampai April 2019 itu Hanya mampu mengesahkan 26 undang-undang Alias hanya 10% Dari target prolegnas Gimana? Komentar Bang Fahri Antesan aja kalau gitu di demo melulu ICW ini generasi Z juga jangan-jangan Karena gini Pertama kita menyusun prolegnas bersama pemerintah 70% dari prolegnas itu Asal dari pemerintah Sebenarnya prolegnas itu adalah etalase Politik legislasi nasional kita Yang sudah disepakati bersama Kalau dia ada dalam etalase Itu membuat masyarakat itu jadi tahu Oh lagi ada pembahasan ini 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 Dalam perencanaan Siapkan kalau ada kepentingan kita disitu Kita datang dialog dengan DPR Kita sampaikan pendapat kita Kita sampaikan dokumen naskah-naskah yang diperlukan Agar nanti undang-undang itu sesuai dengan aspirasi kita Tapi itu bukan berarti bahwa Undang-undang itu harus selesai dan akan selesai Karena undang-undang itu perdebatannya rumit Konsekuensinya juga rumit Kemarin undang-undang ada 10 yang hampir selesai Ditolak oleh publik ya terpaksa ditunda Tapi jangan mengatakan produknya jelek Produknya tidak ada Jangan Dan sekali lagi di Indonesia berbeda dengan negara lain Kita membahas undang-undang bersama presiden tidak sendiri Karena itulah kinerja pembahasan undang-undang tidak bisa ditimpakan kepada DPR sendiri Ada banyak undang-undang ya Yang rupanya itu hambatannya itu koordinasi pemerintahan Karena pemerintah selalu menganggap bahwa setiap undang-undang itu Konsekuensinya kan kepada pemerintah Sehingga mereka paling concern itu mencocok-cocokkan itu KUHP itu lama sekali bahasannya itu 15 tahunan itu Pernah saya ya Sampai saya ketemu Pak Jokowi langsung Ketemu Pak JK Memohon agar menterinya segera tertib Ikut membahas Alhamdulillah Ada yang bagus Ada yang bagus Ada yang bagus Tapi ya itulah yang sering absen juga banyak yang bolos Ini Bung Fahri termasuk sering bolos gak sih? Terus terang aja Saya kan tiap hari kelihatan Saya kan ketuit setiap pagi saya udah hadir Ya kan Saya hari ini terima si ini rapat Nah kalo ketuit kan di toilet juga bisa Sambil Artinya kita laporkan kehadiran itu Tapi ini singkat aja nanya yang paling penting yang kabarnya ini termasuk saya juga menganggap ini mungkin jadi peletup atau apa namanya pemercik adanya timo-demo ini adalah revisi undang-undang KPK yang tidak masuk prolegnas Prolegnas Iya kan? Kok tiba-tiba ada selonong boy kayak begitu Main ketok aja cepet lagi Tumben kerjanya cepet gitu Ayo Pak Hri Undang-undang KPK itu masuk prolegnas sejak tahun 2010 Zaman Pak SBI Tapi tahun 2012 Pak SBI mengatakan ini bukan waktu yang tepat Lalu ditariklah kembali 2015 ya pada masa Pak Jokowi Pemerintah dan DPR menyepakati itu masuk prolegnas Lalu kemudian terjadilah rapat konsultasi beberapa kali Karena ada penolakan DPR dengan Presiden mengatakan kita bentuk tim sosialisasi Dibentuk di pemerintah dibentuk juga di DPR Di DPR itu membentuk tim ahli yang keliling kampus Itu ada beberapa kampus menolak menyeminarkan naskah akademik daripada RU ini gitu Terjadilah pembahasan Kemudian ditawarkan kepada pemerintah Lalu pemerintah menyetujui perubahan Lalu dilakukanlah pengesahan gitu Jadi bukan karena keceritaan yang cepet-cepetan di akhir itu enggak ya Karena di injury time malah lem dak DPR malah mutuskan gitu Itu fitnah itu Di undang-undang ini dimaksudkan Presiden itu diberikan kewenangan lebih besar Supaya dia orang yang punya power yang begitu besar dibelikan oleh rakyat itu Dia bisa gunakan kewenangannya untuk mendesain orkestra pemberantasan korupsi Ini cocok untuk judul juga icide-cure Juga juga Jadi Tom Pahli Bumpa Jerul Ini terakhir ada segmen game tantangan Oke kita panggil lagi diponakan Om Y Main kan Hai Om udah selesai makan bakso udah aku udah makan udah tidur makanya diet kok makan aja masa generasi makannya bakso abis cuman dikasih itu doang bukannya pizza apa ini pade-pade Om Fahri dan Om Fajro kalau datang ke sini harus di challenge sama kita Bang Fahri ya sekapur sirih Oh suruh ngomong suruh ngomong oke singkat aja berdiri Pak duduk berdiri dong ya oke ya saya kan disuruh melawak nggak bisa singkat aja ya saya ingin mengatakan perdebatan tadi adalah perdebatan satu generasi refleksi kepada generasi yang akan datang dan generasi sekarang Indonesia ini negara kompleks rumit besar dan jangan pernah kita mau menyederhanakan ketika Indonesia ini lahir pemimpin-pemimpin besarlah yang melahirkannya hanya pemimpin besar yang bisa melahirkan bangsa besar Mari kita jaga kebesaran Indonesia apapun perbedaan kita punya demo harus demo tetapi jagalah kebesaran Indonesia luar biasa keren luar biasa ya Om Fajro saya putri akan challenge baca puisi waduh gimana Om Fajro Oke baik-baik-baik saya baca aja ya menari udah sepuh bacanya lama ragusa suatu senjata ada yang tahu ragusa ya ragusa itu tempat makan es krim tahu tahu ya saya disana saya duduk saya menulis azan maghrib tertelungkup di pecahan batuan rel kereta gambir kota rambut ikalnya melambai-lambai kepada senja luka yang berlari tergesa-gesa meninggalkan Jakarta bukankah usia kita meleleh bagai likat coklat es krim ragusa lalu mengendap hitam di pusuk ciliwung ujar coklat daun angsana merebahkan kepala di lupur ciliwung di tepi zaman yang pedih napas kita terengah menghirup oksigen jatuh di daunan letih tanpa sempat bertanya mengapa duduk sendirian di kursi tua rota ragusa tangan berkurut cemas karena sudah tua memaksa kisah cinta abadi di pasar malam gambir sementara maut mengintip tak menegur bersiuri yang riuh di kereta tua gambir kota harum jawa harum garam laut jawa mengkristal di wajahmu sabar mencuci pori-pori mengkingin pucat mengabarkan hangat cinta berkobar-kobar yang setia menunggu dibalik kabut terima kasih ya dan demikian putri berakhirlah sudah bincang-bincang tak tokan kita dengan dua orang tamu spesial veteran gerakan 98 mahasiswa tua kata Sobi mahasiswa tua mahasiswa sepuh mahriamzah dan Fajrul lahman bersama saya umway dan putri sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih terima kasih